Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Beneran Arum Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Nilai Kepahlawanan dalam film Aisyah Berkan Pemibu Saudara Karya Sutradara Helen Navianto Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Dengan data adalah adegan dan dialog yang ada dalam film Aisyah Biarkan kami bersaudara Data dikumpulkan dengan teknik simak dan catat Sehingga menghasilkan data-data yang mengandung nilai Kepahlawanan Dalam film Aisyah Biarkan kami bersaudara Nilai Kepahlawanan sangat penting karena di era yang serba digital Masyarakat pada zaman sekarang sangat individualis terjadi Nilai Kepahlawanan sangat bermanfaat untuk mengurangi sifat-sifat individualis tersebut Nilai Kepahlawanan adalah nilai terpuji yang menjerminkan sikap seseorang yang tidak hanya baik kepada dirinya sendiri Tapi juga kepada orang lain Nilai Kepahlawanan dapat disebarkan melalui film Salah satunya adalah film Aisyah Berkan Kami bersaudara Berikut ini adalah cuplikan film Aisyah Berikut ini adalah film Aisyah Berkan Kepahlawanan Lalu nilai apa saja yang ada dalam film Aisyah Berkan Kepahlawanan Yang pertama adalah solidaritas masyarakat yang tinggi Solidaritas merupakan sikap yang timbul karena perasaan senasib sepenanggungan yang dialami Antara individu dalam suatu masyarakat Dalam film Aisyah Berkan Kami bersaudara Solidaritas ditunjukkan pada adikkan di mana masyarakat dosun derok bersama-sama menyambut kedatangan Aisyah Mereka melakukan berbagai penyebutan seperti memainkan alat musik tradisional dan tarian tradisional Lalu nilai yang kedua adalah toleransi dalam beragama Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan dalam suatu masyarakat Dalam film Aisyah ini ditunjukkan bahwa mereka saling menghargai keyakinan antara Aisyah dan masyarakat dosun derok Salah satunya ditunjukkan pada adikkan Aisyah yang membantu anak-anak desa derok Membuat pohon natal untuk merayakan hari raya natal mereka Yang ketiga adalah keberanian dan tingkat yang kuat ditunjukkan pada tindakan Aisyah yang Berani mengambil keputusan untuk mengajar di NTT yang Yang sangat jauh dari Jawa baik dari geografisnya maupun tradisinya Meskipun padahalnya ibunya menolak namun dengan tingkatnya yang kuat Ia meyakinkan ibunya untuk mengizinkannya pergi ke NTT untuk mengejar di sana Lalu nilai kepahlawanan yang keempat adalah Abel Korban Suatu tindakan di mana tindakan tersebut jika dilakukan dapat merugikan dirinya sendiri Tapi tetap ia lakukan Nah dalam film Aisyah ini ditunjukkan pada saat Aisyah membantu Lordus Gifang Membiayai perawatannya meskipun dalam tindakan ini Aisyah tidak dapat pulang ke Jawa Karena kekurangan biaya Jadi Aisyah adalah berkorban demi menyelamatkan Lordus Gifang Nilai yang kelima adalah memutamakan kepentingan umum Suatu pemikiran bahwa kepentingan umum lebih penting dibandingkan kepentingan diri sendiri Dibandingkan pada adegan di mana Aisyah membantu masyarakat dosun gelok mengatasi permasalahan Yaitu krisis air bersih Dari sini dilihat bahwa Aisyah sangat mengutamakan kepentingan bersama yang menyangkut hidup orang banyak Yaitu air bersih yang sangat dibutuhkan masyarakat dosun gelok pada saat itu Jadi Aisyah memanfaatkan atau mengeluarkan pengetahuannya Untuk membantu masyarakat dosun gelok mengatasi masalah tersebut Kesimpulannya adalah Nilai kepahlawanan adalah nilai yang Nilai terpuji yang mencerminkan sikap seseorang Yang tidak hanya baik kepada dirinya sendiri Tapi juga kepada orang lain Nilai kepahlawanan dalam film Aisyah ini Dijendirikan melalui ilmah hal Yang pertama Solidaritas dalam masyarakat Yang kedua Toleransi dalam beragama Yang ketiga Keberanian dan titik yang kuat Yang keempat Relat berkorban Yang kelima Memutamakan kepentingan kemudian Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata saya memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih